Ya ini saya bertemu dengan Bapak, ini Pak Sutejo ya, Pak Sutejo ini dikenal sebagai bengkel, tukang jam ya, jam kuno ya, dimana aja Pak? Saya di Kelaban Kelaban ya Pak, ini yang ditangani dimana aja jam-jam kuno ini biasa Bujir Padonegoro, Candi, Gaya, Buntabaru, Kraton Jogja, Pak Walaman, Dokter Agung, Spesialisme Jemara Spesialis ya Pak ya, ini profesi langka Pak, mari kita lihat di sana Pak, jamnya kayak apa sih, kalau bengkelnya kayak apa Monggo Pak, Monggo Ini jam buatan mana Pak? Ini kiriman ya Pak ya Kalau jam model kuno seperti ini jarang yang bisa ya Pak ya, biasanya kerusakan seputar apa Pak? Itu ya macam-macam, tinggal lihat barangnya aja, karena itu dari usia ke usia itu ada perubahan Ada perubahan ya Pak ya Ya perubahan dari standarnya Biasanya yang sering error apa Pak kira-kira? Biasanya bekas-begas, sama upal, jadi as-as itu upal, karena ini nggak pakai metal kan? Iya ya ya Jadi semua langsung, pertarungannya, pergeserannya langsung, terus di apa, dikerjakan eh di bekerja setiap hari, sampai berapa tahun, tahun keberapa, itu dia mesti mengalami perubahan, perubahan posisi diantara kedua-duanya Ada hubungannya keausan mungkin ya Iya, justru keausan itu, yang menyebabkan kesulitan Rata-rata buatan mana Pak ya Pak? Ini biasa-biasanya Itali, Jerman Itali, Jerman, terus mana lagi Pak? Biasanya Pak Kalau ini buatan mana ini Pak? Ini buatan ini Ini Jerman, tapi ini modal baru Yang modal baru ya Pak? Iya Oke Pak, bisa dilihat kayak apa di dalamnya Pak? Bukan Ini ya Nah ini modal baru ya, termasuk modal baru ya? Iya, termasuk modal baru ini Ini bekasnya ini? Iya Ini apa ini? Bandol Ini bandol Bandol ya? Kemarin itu yang Dan Punya Ya saya dengar saudara yang kedelapan itu Saya juga dengar Jadi Bapak spesialis jam-jam kuno seperti ini ya Pak? Saya semua tak tangan Oh, yang biasa di keraton juga Bapak ya? Iya Lalu keratonnya saya enggak Gak keraton Gak 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 Pernah ya? Ya, masang juga. Masang ya? Wah, Bunger Sodaram yang dulu. Oh, ya. Bunger Sodaram yang situ. Oke, oke. Bandul, ini bandul, biasanya bandul. Ya. Terus rangkaiannya? Nah, ini bandul yang sebagai kelanjutan perjalanan. Ini sebagai tenaga powernya. Powernya? Ya. Nah, ini profesi yang tidak mungkin setinggal sedikit ya Pak yang punya keahlian ini Pak ya? Iya, kelihatannya. Kalau servis seperti ini Pak, ya kalau mungkin ada kerusakan biasanya spare partnya masih ada nggak Pak? Itu kalau tidak ada bikin. Bikin ya? Bapak bisa? Bisa. Oh, bisa ya? Ya. Jadi tinggal keadaan aja. Jadi kalau nggak? Kalau yang udah baru-baru itu nggak mungkin rusak kalau nggak patah. Maksudnya kalau nggak patah, nggak. Ini tapi misalnya patah, itu harus bikin. Sudah ini rompol, itu harusnya bisa memperbaiki semua. Perbaiki ya? Seperti semula. Yang penting setelah jadi bisa jalan. Bisa jalan ya Pak? Sempurna gitu. Ini kira-kira apa yang perlu di... Nah ini, ini harus saya lihat dalamnya. Oh nggak ternyek. Karena apa ya? Ini pernah saya kerja nih. Terus sudah berapa ano itu. Tadi saya dapat laporan. Kemarin nggak. Senjur nggak apa-apa. Jadi kalau bangunan-bangunan kuno itu selalu ada jam-jam seperti ini ya? Iya. Itu biasanya kebanyakan dari kuno-kuno itu. Iya. Maksudnya memang biar wibawahnya ada. Iya. Di jam itu kan klasik sekali kan. Klasik ya. Klasik ya. Iya. Dari kecil saya senang nakal. Oh. Maksudnya nakal dalam arti dalam kerjaan. Oh ngakali juga. Kalau ngakal itu maksudnya ngledik gitu. Gledik ya. Gledik ya. Gledik. 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 Gledik lanο Nantul. Gledik. Jalan ManTul Ya. Tapi sana tanai langsung dipakai sendiri terus saya telah dicari dapatスnya. Hmm. Sejak tahun berapa pak mengkelnya seperti ini pak? Bukan reparasinya sejak Hiçam. Tukangject yang mudañas. Tahun berapa kira-kira pak? Ya tahun berapanya? Rp80 atau 70? Oh belum. Belum 70. Rp80-an ya saat memengkel? Ya Rp60-an itu harus sudah memengkel. Tيل. Oh tahun 60 itu udah memengkelinya." jam-jam kuno seperti ini Pak ya apa? mana? oh saya sini aja Pak sudah bisa diangkat ya sudah bisa diangkat ya seperti apa sih Pak? disini boleh? disini boleh? oh iya oke oh dalamnya seperti ini ini setiap negara ciri khas sendiri Pak ya? kalau Jerman modalnya kayak gini iya Jerman kebanyakan ya macam-macam jenis merek atau apanya kira-kira apanya Pak ini Pak? ini biasanya pemukulnya mungkin ketinggalan dia yang tidak turun oh saya yang teruskan profesinya Bapak ini ada nggak Pak? tiga bengkel ini juga reparasinya seperti ini juga? iya oh jadi sudah ada generasi menerusnya ya Pak ya? iya Alhamdulillah Alhamdulillah ya Pak ya anak luar pun juga ada yang yang pengen pelajar ini ya Pak ya? yang ikut saya itu sekarang juga di daerah Purwore juga oh gitu ya Pak ya? iya ya bagi orang yang senang belajar jadi ini memang selain untuk kelangenan juga tempat-tempat seperti ini bisa untuk menambah kewiwabawaan bangunan ya Pak ya? iya jelas itu jelas sekali lebih-lebih bangunan tua bangunan tua ya? iya terus selalu ada jam kuno ini Pak ya? iya sebagai salah satu aksesoris yang tidak bisa dilupakan ya Pak? iya ini salah satu rangkaian ya jari jam kuno ya selagi diperbaiki oleh Pak Sutico ya warga mana Pak? ini saya Ngelaban saya Bantul disini kan iya aslinya oh enggak asli Bantul ya Pak ya sekarang tinggal di Ngelaban maksudnya ngakli ya Pak ya? iya jadi harus di anu ya? iya iya kalian nyiun mana apa nih? plastik teman-teman jadi ini yang giginya ini ya? iya ini kan harus teratur ya? iya kecuali teratur ya tertentu tertentu ya? iya ini kalau AOS barang ini ini juga akan mengurangi ketempatan jamnya ya? jelas namanya AOS itu sudah di luar standar ya yang iya silah lihat Selamat menikmati